Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan Teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Oke teman-teman ya Di kesempatan kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video Dengan judul 5 Sinetron Indonesia Yang populer di Indonesia Oke, kepopuleran sinetron Indonesia Ataupun yang berbahu media sosial Yang ada di Indonesia, yang terkenal di Malaysia Itu otomatis teman-teman ya Itu sangat mempengaruhi Dari segi bahasa bisa Dari segi pola pikir Orang Malaysia juga bisa Inilah yang mempengaruhi orang-orang Malaysia Terutama dalam bahasa Tidak jarang Karena dengan suguhan Hiburan seperti Sinetron Indonesia Yang gampang di akses di sana Bisa mempengaruhi bahasa Anak-anak muda Malaysia Ataupun orang-orang muda Malaysia Nah kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat 5 sinetron yang populer di Malaysia Kira-kira sinetron apa Mungkin salah satunya ada sinetron yang teman-teman suka Oke, langsung saja Bagi dengan Yusis Subagio disini Sinetron atau cinema elektronik Sudah menjadi tontonan yang tidak bisa dipisahkan Bagi sebagian masyarakat Indonesia Ratusan jundur sinetron telah tayang di berbagai macam saluran televisi kita Memang tidak semua sinetron mampu meraih popularitas Namun juga tidak sedikit judul sinetron yang sukses hingga ratusan episode Bahkan beberapa judul sinetron dari Indonesia juga digemari di negeri jiran Seperti Malaysia, Singapura bahkan Brunei Nah di video kali ini Agramedia akan mengulas 5 judul sinetron asal Indonesia Yang juga memulai di negeri jiran Penasaran apa aja? Simak ulasannya berikut ini Benci jadi cinta Oh benci jadi cinta, ini yang mana ya? Oh ini, oh yang lama ini Pada tahun 2006 Sinetron benci jadi cinta ini sempat mendapat kritikan Karena jalan ceritanya yang mirip sekali dengan drama Korea Berjudul My Girl Ibu bisu sinetron ini jalan terus Dan akhirnya disukai banyak kalangan Terutama ibu-ibu Alhasil rating sinetron yang dibintangi Junatan Frizi, Fatir Mutar Dan Nia Ramadhani ini makin tak tertandingi Sampai-sampai Stasiun TV Astroria dari Malaysia meliriknya Dan ikut serta menayangkan sinetron ini Di negara Malaysia Sinetron benci jadi cinta ini cukup populer Nia Ramadhani Cinta Fitri Cinta Fitri juga masuk ya Berikutnya adalah sinetron cinta Fitri Ini yang mainnya siapa? Sumpah-sumpah itu ya Yang belakangnya namanya sungkar ya Lupa aku Sinetron yang telah mengarungi seribu dua episode Sampai tahun 2020 Oh seribu Akhirnya membuat sosok sirin sungkar Oh sirin sungkar benar Sampai naik daun Sirin sungkar Sinetron Indonesia dengan jumlah episode terbanyak ini Juga menuai respon positif di negara-negara tetangganya Cinta Fitri ditayangkan di tiga negara Yaitu stasiun TV Astro Prima dan Astroria Malaysia Media Corp Channel 5 Singapura serta Brunei Internasional di Brunei Wow Suka semua ya Bayu Cinta Luna Bayu Cinta Luna Oh si BCL Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Almarhum Asraf Sinclair Membuat publik Malaysia Ini orang Malaysia Asraf Tak heran masyarakat Malaysia mengenalnya hingga ngefans dengan aktris dan penyanyi kelahiran Jakarta ini Ini orang Malaysia ini teman-teman ya Suaminya si BCL Cuman Astro ini udah peninggal ya Beberapa tahun yang lalu ya Kelahiran Jakarta ini Maka dari itu ketika BCL memintangi sinetron Bayu Cinta Luna Sinetronnya tidak hanya laris di Indonesia Tapi juga populer sampai ke negeri jiran dan mendapatkan sambutan yang sangat meriah Sinetron ini sempat ditayangkan di channel TV4Malaysia Dia Jantung Hatiku Ada Naisila Mirdad, Christian Sugiono, Dude Herlino Sampai Kimberly Rider yang membintangi sinetron dengan judul dia Jantung Hatiku ini Tak heran jika sinetron ini merajai rating TV Indonesia bahkan sampai ke negara Malaysia Cerita sinetron ini sebetulnya tidak terlalu istimewa karena menggunakan formula yang klise Meski begitu penonton Indonesia tetap menyukainya sampai-sampai mendapatkan nominasi program drama seri terbaik di Panasonic Global Award 2011 Hebatnya bukan cuma di Indonesia Penonton Malaysia juga menyukai sinetron ini di channel TV3 yang tayang pada tahun 2012 Anak Jalanan Terakhir ada sinetron yang bertemakan kehidupan remaja Dimintangi oleh Stephen William dan Natasha Wilona Sinetron anak jalanan berhasil menarik minat penonton Dari kalangan anak muda hingga ibu-ibu ketika sinetronnya ditayangkan pada tahun 2015 hingga 2000 Oke sinetron ini juga lumayan ya Menarik ya di Indonesia ya Ceritanya juga menarik juga seru teman-teman ya Anak muda banget ya dulu ini sinetronnya Walau menuai banyak sekali kritik Sinetron ini nyatanya punya segudang fans fanatiknya sendiri Tak hanya di Indonesia Sinetron anak jalanan juga ditayangkan di channel Astro TV Malaysia pada tahun 2017 Oke Sobat Agramedia itu tadi daftar 5 sinetron asal Indonesia Oke teman-teman ya demikian ya 5 sinetron yang populer di Malaysia Oke dengan populernya suguhan-suguhan dari Indonesia Indonesia hiburan-hiburan dari Indonesia ini otomatis ya Mempengaruhi dari segi bahasa juga bisa Ya pola pikir juga bisa teman-teman ya Karena sabun hari ya disuguhi dengan tontonan Indonesia yang populer di sana Lagi teman-teman ya demikian ya Satu yang menarik banget ya buat kita simak buat kita lihat ya Ada 5 sinetron yang populer di Malaysia Oke demikian teman-teman Dan silakan teman-teman bisa berkomentar Terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya